Bukan profit di awal-awal buka usaha, itu maksudnya karena kita belum bisa mendapatkan pelanggan yang banyak. Karena kan ada fixed cost biaya tetap yang harus kita keluarkan berapapun pelanggan yang kita dapatkan. Bukan kayak gitu, makanya tetap harga jualnya itu harus di atas biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi suatu barang. Nah ini harga juga bisa dilihat dari kompetisi, dari pesaing. Terus ini, nah ini kan udah persaingan. Terus elastisitas permintaan. Ada yang inget toh, elastis sama ini elastis apa bedanya? Apa bedanya? Ada yang tau gak? Sudah pernah dapet mikroekonomi kan? Apa? Masih inget gak elastis sama ini elastis maksudnya apa? Saya gak tinggal minta angkanya, ini gak maksudnya apa. Ada yang inget gak? Kami hampit mikroekonomi katakan. Terima kasih. Menanggara ingat Mintaan Elastis itu mudah-mudah Bentuk apa? Bentuk apanya, Mbak? 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 Nah, kalau inelastis itu maksudnya Seberapapun harganya berubah itu tidak akan mempengaruhi permintaan dari konsumen Jadi, mau harganya mahal, mau harganya murah Nah, konsumen pasti akan membeli, itu contohnya biasanya barang-barang kebutuhan pokok Kayak sembako, itu kan mau harganya mahal, mau harganya murah, kita tetap beli kan, karena itu kebutuhan dasar kita Jadi, itu bedanya, makanya kenapa kok, misalnya harga tiket pesawat itu tinggi pada saat waktu liburan, karena apa? Ya, karena permintaan pada saat liburan itu meningkat, ya kan, kan banyak orang yang mau liburan, mau berpergian, makanya harga tiket pesawat mahal pada saat-saat peak season Tapi, kalau waktu biasa, nggak waktunya liburan, ya harganya biasa-biasa aja Malah kita mungkin bisa menemukan yang murah Nah, struktur biaya ini berdiri dari fixed cost sama variable cost, tau tau bedanya? Selamat menikmati Selamat menikmati dia tetap sama dia variable dia tau maksudnya apa selamat menikmati kalau dia tetap perubahan apa mbak saat ini jawabnya tidak jelas perubahan apa jadi kalau biaya tetap itu berapapun produk yang dihasilkan dia pasti tetap segitu harganya tapi kalau biaya variable itu biaya yang berubah sesuai dengan jumlah produk yang diproduksi jadi misalnya produknya 10 ya biaya variable itu adanya di 10 produk itu aja jadi sering dengan perubahan volume yang diproduksi jumlah yang diproduksi oke oke nah terus ini ada strategi dan penentuan taktik penentuan harga ini banyak banget ada 15 bisa dibaca-baca sendiri ya ini ada cost plus pricing jadi menaikkan markup sekian persen dari total biayanya jadi itu biasanya kan orang-orang biasanya pakai ini markup kan berapa persen dari biaya produktif terus ini ada rate of return pricing mencapai tingkat ROI atau ROA yang ditargetkan jadi kita harus mencapai berapa ya target kita terus kita perhitungan misalnya kita bakalan dapat konsumen berapa terus kita harus ngasih berapa harganya nah kalau competitive parity pricing itu kita harga mengikuti pemimpin pasar misalnya misalnya apa namanya misalnya bimbingan belajar rata-rata kalau misalnya kelas bahasa inggris itu satu semester misalnya hitungannya per semester atau per level itu sekitar 500 ribu itu misalnya pemimpin pasarnya memang atas gitu ya maksudnya pemimpin pasar itu yang paling banyak pelanggannya yang paling banyak pelanggannya aja asiknya 500 ribu kalau kita bikin harga 1 juta kira-kira demo les ke kita enggak enggak kan makanya kita harus itu beza matang 16 kita kita